Intro Masih banyak hal yang perlu dipersiapkan dalam rangka menjawab dua isu aktual yakni pelaksanaan megaproyek pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport di Gulenprogo, Darah Istimewa Yogyakarta serta pembentukan badan otorita Candimborobudur Salah satunya adalah dengan mempersiapkan berbagai destinasi wisata baru yang menarik untuk dikunjungi Kedua isu tersebut bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi warga masyarakat di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH saat meresmikan destinasi wisata Puncak Kayangan Sikendol yang dirangkai dengan kegiatan merti desa di Desa Giombong, Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo belum lama ini Ia juga berharap agar masyarakat Kabupaten Purworejo mampu menangkap peluang emas yang ada dengan mengeksplorasi berbagai potensi yang ada terutama potensi pariwisata Pada kesempatan yang sama, Yuli Hastuti SH menyampaikan apresiasinya kepada warga masyarakat dan pemerintah Desa Giombong serta instansi terkait seperti Perhutani yang telah berinisiatif mengeksplorasi potensi wisata Ia berharap melalui kegiatan merti desa tersebut destinasi wisata di Desa Giombong akan semakin dikenal secara luas dan menjadi salah satu obyek wisata andalan Kabupaten Purworejo Kabupaten Purworejo selain dikenal sebagai daerah agraris sesungguhnya juga memiliki potensi wisata alam yang luar biasa baik wisata pantai di sepanjang wilayah selatan maupun wisata alam pekunungan di sepanjang wilayah utara dan timur termasuk di dalamnya destinasi wisata baru puncak kayangan di Gunung Sigindol, Desa Giombong, Kecamatan Bruno disebut puncak kayangan karena dari tempat tinggi itu para pengunjung bisa menyaksikan keindahan panorama luar biasa seolah-olah seperti berada di kayangan yang merupakan tempat para dewa yang menunjukkan tempat paling tinggi tak hanya itu, selain memiliki keindahan alam luar biasa ternyata Desa Giombong juga dikenal sebagai penghasil gula aren yang berkualitas sehingga layak untuk terus dikembangkan sebagai produk unggulan desa termasuk juga tradisi merti desa yang bisa dikemas dengan baik agar mampu menarik kunjungan wisatawan menurut Ketua Panitia Penyelenggara Yogi Santoso bahwa merti desa bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak rezeki dan keselamatan kepada warga desa Giombong pada kesempatan itu juga digelar pertunjukan wayang kulit dengan mengambil lakon ruat bumi dengan dalang kibagong dan kigatot dari Purwurjo selain menggelar pertunjukan wayang kulit semalam suntuk warga masyarakat juga membuat puluhan ambeng yang berisi ingkung ayam panggang sejumlah 2.500 ekor dan berbagai hasil bumi ambeng termahal pada merti desa tahun ini menghabiskan biaya hingga 10 juta rupiah sedangkan jumlah total pembuatan ambeng diberkirakan menghabiskan dana sebesar 100 juta rupiah sebelumnya Wakil Bupati Purwurjo Yuli Hastuti SH juga berkenan meresmikan lapangan desa setempat dan meresmikan jembatan sungai gede serta penebaran bibit ikan di sungai gede desa setempat Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali rejeki dan juga keselamatan Dari Bruno, Citizen Jurnalis Krishna melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.